Di tengah hingar-bingar yang dirasakan Red Sparks setelah mengalahkan GS Chaltes, ada salah satu idol K-pop yang tergabung dalam boy group Seventeen yang turut gembira, Rabu, 21 Februari 2024. Ialah Bo Soongkwan yang menjadi member Seventeen itu ikut foto bersama tim Megawati Hangistri ketika Red Sparks mentas di kandang GS Chaltes. Kemenangan telak 3-0 yang dibukukan oleh penggawa Red Sparks termasuk Megawati juga disambut antusias oleh Seungkwan Seventeen yang kebetulan hadir langsung di venue pertandingan. Seungkwan Seventeen selaku fan Red Sparks garis keras langsung turun ke lapangan dengan mengenakan jersey tim asal Daejeon tersebut dengan bertuliskan nama dan nomor punggung miliknya. Kehadiran Seungkwan Seventeen langsung disambut oleh para pemain Red Sparks susunya sang Kapten Lee Soyang hingga pemain senior Han Songyi. Sebagai mana jika dipantau melalui media sosial Twitter, X, hingga TikTok, Seungkwan tampak semringah di lapangan setelah berfoto dengan pemain satu persatu. Namun ternyata tak terhenti di situ saja, penyanyi kelahiran tahun 1998 itu juga diajak oleh Kapten Lee untuk berfoto bersama. Alhasil Seungkwan selaku tamu dalam laga tersebut turut jadi saksi kedikdayaan Red Sparks ketika membantai GS Chaltes 3-0 di Seoul. Momen pelantun lagu Very Nice dengan tukang gebuk andalan Red Sparks, Megawati juga terekam oleh beberapa kamera. Keduanya sempat berfoto bersama lalu melakukan toss setelah Red Sparks selesai melakukan foto kemenangan bersama satu tim. Kehadiran Seungkwan ketika Red Sparks tanding sejatinya bukan untuk yang pertama kali di Liga Voli musim ini. Pria dengan Zodiac Capricorn itu beberapa kali terciduk menonton Red Sparks khususnya ketika tanding di kota Seoul. Selain saat melawan GS Chaltes, Seungkwan Seventain juga pernah menyaksikan Red Sparks ketika melawan Pink Speeders beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, GS Chaltes dan Pink Speeders merupakan tim yang bermarkas di kota Seoul. Masuk akal jika Seungkwan bisa menonton Red Sparks lantaran agensi tempat dia bekerja berada di kawasan Seoul. Secara tidak langsung jarak yang ditempuh main vokal grup Seventain itu tidak begitu jauh. Beda jika ketika Red Sparks tampil di kandang, maka pria dengan tinggi badan 174 cm itu memakan waktu lama demi nonton Red Sparks. Dalam waktu dekat, agenda tanding Megawati dan kolega sudah keluar dari kawasan kota Seoul. Megawati dan kolega akan kembali ke markasnya di kota Daejeon untuk menjamu Pink Speeders. Berhadapan dengan tim yang diperkuat ratu Voli Korea, aksi Megawati menarik dinanti. Pertandingan Red Sparks vs Pink Speeders dihelat pada hari Sabtu 24 Februari 2024 mendatang.